Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelombok 3 ingin mempersentasikan hasil diskusi kami tentang klasifikasi AMA. Anggota Kelomboknya yaitu Sukmar Uci, NIM-099, saya sendiri Ksennaz Uwardi, NIM-100, Lila Islami, NIM-102, Padila Arkana, NIM-103, Mohd Dafa, NIM-104, dan Mohd Yusuf Effendi, NIM-105. Hama. Hama itu adalah semua jenis minatang yang merugikan dan mengganggu tanaman yang sedang dibudidayakan oleh manusia dan bukan tumbuhan liar yang ada di alam. Hewan ini bisa menyebabkan kerusakan dan kemudian ada beberapa hewan yang bisa menyebabkan penyakit tertentu pada tanaman. Klasifikasi Hama ini, ada beberapa jenis film. Yang pertama itu adalah film Aselmintes, yang kedua itu film Moluska, ketiga itu film Kordata, dan film Artopoda. Yang pertama itu film Aselmintes. Anggota film ini banyak dikenal berperan sebagai Hama tanaman yang bersifat parasit adalah anggota kelas nematoda. Namun, tidak semua anggota kelas nematoda bertindak sebagai Hama sebab ada di antara yang berperan sebagai nematoda saprovac serta sebagai nematoda predator atau pemangsa. Contohnya itu adalah Meloidoginespe, yang juga dikenal sebagai nematoda puru akar pada tanaman tomat, lombok, tembakau, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah Hirsemaehiniela orjae pada akar tanaman padisawah. Dan selanjutnya itu ada Pratilensus kofi pada akar tanaman kopi. Selanjutnya adalah film Moluska. Dari film Moluska ini, anggota yang berperan sebagai Hama adalah kelas gastropoda, yang salah satu jenisnya adalah Atshanita poluka bone atau begitot atau juga keongmas. Ciri-ciri Moluska adalah kaki terletak di bagian ventral, kepala, dan kakinya bilateras termatis. Dan anus dan lubang pernafasan terletak di tepi cangkang. Selanjutnya, film Kordata. Anggota film Kordata yang dijumpai sebagai Hama tanaman adalah kelas mamalia. Kelas mamalia ciri-cirinya yaitu sudah dilengkapi dengan pelanjar susu, umumnya melahirkan, disebut juga dengan hewan menyusui. Contohnya adalah bangsa kerah, babi, beruang, musang, serta bangsa binatang pengerat. Film Artopoda. Berupakan film terbesar di antara film-film yang lain karena lebih dari 75% dari binatang-binatang yang telah dikenal merupakan anggota dari film ini. Karena itu, sebagian besar dari jenis-jenis hama tanaman termasuk dalam film Artopoda. Kelas yang berperang sebagai Hama adalah kelas Insekta dan Aragnida. Kelas Aragnida. Kelas Aragnida memiliki ciri-ciri seperti berikut, yaitu kaki 4 pasang pada fase dewasa dan 3 pasang pada fase dewasa yang tersusun atas 7 luas. Tubuh terbagi atas 2 bagian, yaitu cepalotorax atau kepala dan abdomen atau badan bakang. Tidak mempunyai sayap dan terdapat terpasang celi cera dan dipalpus. Contoh kelas Aragnida adalah Lapa-lapa Toareneus diadermatus. Yang kedua, kelas Insekta. Kelas Insekta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kaki 3 pasang, yang tersusun atas 6 luas. Tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput atau kepala, torax, dada, dan abdomen atau perut. Kemudian punya 1 atau 2 pasang sayap dan ada pula yang tidak bersayap dan memiliki sepasang antena. Klasifikasi HAMAP berdasarkan Ordo, ada 8, yaitu Ordo-Ortoptera, Ordo-Hemiptera, Ordo-Homoptera, Ordo-Coleoptera, Ordo-Lepidoptera, Ordo-Diptera, Ordo-Himenoptera, dan Ordo-Odo-Harta. Yang pertama, Ordo-Ortoptera. Ordo-Ortoptera atau bangsa belalang, contohnya kejoak, periplaneta SP, belalang sembah atau mantis, atau otomatis SP, belalang kayu atau falanga nigricornis drum. Ciri-cirinya yaitu memiliki tipe mulut penggigi pengunyah, memiliki 2 pasang sayap, bentuk keadaan silinder, dan memiliki kaki belakang yang panjang untuk melompat. Yang kedua, Ordo-Hemiptera. Ordo-Hemiptera atau bangsa kepi atau kepinding, contohnya walang sangit atau Leptoriksa oratorius tum, kepi hijau, Nezera viridula L, hapak pucong, atau disdercus singulatus F. Ciri-cirinya, yang pertama, tipe mulutnya menusuk menghisap. Yang kedua, sayap depan setengah bagian mengalami penebalan. Yang ketiga, mempunyai antena berbentuk filipon. Yang keempat, metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, Ordo-Hemiptera. Ordo-Hemiptera, contohnya warang kutu dan sebagainya. Warang coklat atau nila parvata, luganstal, kutu putih daun kelapa, atau aleurodijus, destruktor, max, kutu loncat, tamtoro, atau heteropisilia SP. Ordo-Hemiptera memiliki morfologi yang mirip dengan Ordo-Hemiptera. Perbedaannya terletak pada morfologi sayap depan dan pemunculan rostumnya. Sayap depan anggota Hemiptera memiliki tekstur yang mungkin. Rostumnya muncul dari bagian posterior kepala. Kemudian yang keempat, Ordo-Hemiptera, atau dari bangsa kubang. Contohnya kubang dadak atau oritestrinoceros L, kubang janur kelapa atau brontis paulongisisma spester, kubang cruas Y, atau koeskinella SP. Jurid-kirinya yang pertama memiliki setabel dan keras yang dibutin elitra, kedua, tiga mulutnya penggigit penggunyah, kemudian mengalami metomorsis sempurna. Yang kelima, Ordo-Lipidoptera. Contohnya, penggerek batang padi kuning, atau skir popaga intresulas, kupu gajah atau atakus atlas L, serta ulas grayak pada tembakau, atau spodoptera litura. Kiri-kiri Ordo-Lipidoptera adalah, yang pertama, tubuh dan sep ditutupi sisik, fase dewasa memiliki proposis, serta mengalami metomorfosis sempurna. Yang ke-6, Ordo-Lipidoptera dari bangsa lalat, atau nyamuk, lalat buah atau dakus SP, lalat predator pada apis, atau asar Sinae Grota F, lalat rumah atau muska domestika L, serta lalat parasitoid, atau diatreopagastriatalis. Seri-sirinya yang pertama, memiliki alat tubangan pada sayap belakang, yang disebut halter, kemudian mengalami metomorfosis sempurna, setelah tipe alat mulut, ada yang menusuk dan menghisap, membentuk alat mulut, yang seperti belala, yang disebut proposis. Kemudian ada Ordo-Lipidoptera. Ordo-Lipidoptera meliputi bangsa tawan, tabuhan, semut. Contohnya, lebah madu, apis, tawan, atau silokopalatipes, dan semut hitam, atau monomorium SP. Ciri-cirinya yaitu, terdiri dari dua pasang membranus, sayap depan lebih besar dari sayap belakang, kemudian ada tipe mulut, menghisap, yang dilengkapi fabelum, serta mengalami metomorfosis sempurna. Kemudian ada Ordo-Odonata. Ordo-Odonata ini meliputi capung atau kinjeng, seperti beberapa jenis, wereng, kutu loncat, serta mengat penggerek batang padi. Ordo ini bersifat karnivora. Ordo ini mempunyai ciri-ciri, yaitu, tipe mulut pengunyah, memiliki antena yang pendek, terdapat pasang mata majemuk yang besar, kemudian larvanya hidup di air. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.